Adanya Koalisi Indonesia Maju, KIM, PLAS disebut akan menjadi ancaman bagi Anis Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta 2024. Anis terancam gagal mendapatkan perahu untuk berlayar maju di Pilgub Jakarta jika PKS dan Nasdem bergabung ke KIM PLAS. Itulah calegenya bagi Anis untuk bisa berlayar saja sudah syukur, gitu, kata analis politik yang juga Direktur Eksekutif Foxpol Center Research Consulting, Pangi Sharwi Chaniago. Karena adanya KIM PLAS ini adalah ancaman serius akan memunculkan intensitas arah kotak kosong bahkan Anis juga ada kemungkinan diskip tidak bisa masuk ke gelanggang kontestasi elektoral pada Pilgub 2024 ini, Pangi menambahkan. Ia meyakini dari tiga partai yang mendukung Anis tersebut yakni PKS, Nasdem dan PKB kemungkinan akan bergabung dengan KIM PLAS. Apakah akan bersama siapa? Ya ada intensitas arahnya PKB akan ke KIM PLAS kalau tidak diakomodir wakil dari kadernya berpasangan dengan Anis Baswedan. Dan begitu juga Nasdem mungkin saja akan menarik diri tidak mendukung Anis tinggal PKS, katanya. PKS juga akan menjadi ganjalan bagi Anis, kata dia, kalau memaksakan Sohibul Iman menjadi calon wakil gubernurnya. PKS juga sekarang kalau hanya berfokus pada Sohibul Iman juga kemungkinan Anis ditinggal karena PKS sendiri juga tidak bisa, ujarnya. Kekulai Dalam Konteks ini, Tiba-Tiba PDIP Menjadi Juru Kansai Juru, Penilemat Bagianis dan PKS. Misalnya mau mengalah mendukung pasangan Anis Sohibul PDIP dengan PKS berkoalisi. Tapi rasa-rasanya PDIP saya lihat masih bersyarat sih mendukung Anis, sambungnya. Namun di sisi lain, juga PDIP akan ngotot memajukan kadernya sendiri maju di Pilgub Jakarta. Apalagi dengan adanya Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang masih punya elektabilitas tinggi. Cuman apakah PKS mampu berlayar mengantarkan Anis atau tidakkan itu? Kalau Anis tidak dapat perahu bagaimana mau menang berlayar saja tidak. Jadi ini akan problematik komplicatet dan tantangan tidak mudah memang, pungkasnya. Sebelumnya Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, menegaskan adanya Koalisi Indonesia Maju, KIM, PLAS dibentuk di Pilgub Jakarta bukan untuk menjegal Anis Baswedan Maju sebagai bakal calon gubernur. KIM PLAS ini dibentuk untuk kemajuan Indonesia ke depan, tidak hanya sebatas pilkada. Kata Dasko di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024. Ia menegaskan, jika kekinian demokrasi selalu ditegakkan. Sehingga pihaknya sama sekali melarang mencalonkan siapapun untuk maju di pilkada. Ayah, sekarang ini alam demokrasi. Kalau partai politik ingin mencalonkan siapakan kita juga nggak bisa melarang, ujarnya. Sementara itu, ketika ditanya apakah PKS akan bergabung ke KIM PLAS, Dasko menanggapinya hanya dengan senyuman. Ia menegaskan, kalau partai politik lain yang akan bergabung akan kelihatan dalam 1-2 hari. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. See you in the next case! Terima kasih telah menonton!